Salam jumpa para pecinta catur, jumpa lagi dengan saya Suhaji dan kali ini akan kita ulas permainan yang berbeda karena mengandung unsur problem tiga langkah skagmat. Berbeda dengan kebanyakan problem tiga langkah skagmat yang biasanya posisi buah adalah hasil dari sebuah komposisi, skagmat indah ini terjadi dalam permainan asli antara Sam Lloyd saat berhadapan dengan Charles Cutwell Moore. Pada permainan Casual Correspondent tahun 1853, bagaimana indahnya taktik yang terjadi di papan? Mari langsung saja kita simak bersama partainya. Sam Lloyd mengawali permainan dengan pion E4 dan Charles Cutwell Moore menjawab pion E5. Dan setelah Sam Lloyd melangkah pion F4, terbentuk pembukaan gambit raja di papan. Pembukaan gambit raja sendiri merupakan pembukaan yang sudah sangat tua. Muncul dalam buku sejak tahun 1479. Pembukaan ini sangat populer atau bahkan paling populer hingga abad ke-19. Namun setelah terjadi perbaikan teknik pertahanan terhadap gambit ini, popularitasnya makin menurun. Namun dalam permainan Bates atau Catur Kilat, masih bisa kita jumpai pada permainan top level. Di antaranya sering digunakan oleh Ian Nippone Aji dan Richard Rapport. Sedangkan tujuan dari gambit ini adalah mengalihkan pion E hitam dari pusat. Yang mana bila gambit diterima, putih bisa mendorong pion ke D4. Dan mempersiapkan memukul balik pion F4 dengan gajah. Dan alternatif lain dari pion D4 adalah pengembangan kuda ke F3 atau gajah ke C4. Dan disini cales menerima gambit dengan pion pukul pion F4, yang disebut variasi gambit raja diterima. Pengembangan kuda ke F3 untuk menjaga peta H4 dari pendudukan menteri tang atau pengembangan gajah ke C4 adalah lanjutan yang paling populer dari posisi ini. Namun Sam memilih mendorong pion ke D4 dengan ide gajah menekan pion F4. Disini, menteri ke H4, Scott, merupakan lanjutan yang paling populer untuk merusak pertahanan siap raja putih. Namun disini Charles memilih pion D5. Sebuah langkah yang kadang juga terlihat dalam permainan. Ia Nippone Haji pernah menggunakannya dalam turnamen chess.com speed saat menghadapi Deng Liren pada tanggal 18 November 2019. Namun harus menerima kekalahan setelah langkah ke-22. Di sini, gajah pukul pion F4 juga pilihan bagus untuk mengantisipasi langkah menteri ke H4. Namun disini Charles memilih gajah D3. Setelah kuda hitam berkembang ke F6, putih sebenarnya bisa memperkuat kedudukan pusat dengan mendorong pion ke E5. Namun Sam memilih gajah pukul pion F4. Sebagai usaha pengembangan perwira, sekaligus mengantisipasi menteri hitam ke H4. Pion C5, gajah G5. Mengembin kuda dan menteri. Pion pukul pion E4. Dan gajah putih pukul balik pion E4. Pion pukul pion D4. Gajah pukul kuda F6. Menteri pukul gajah F6. Kuda F3. Pengembangan kuda serta untuk mempersiapkan rokade sayap raja. Dan hitam pun juga mengembangkan gajahnya ke C5. Sebagai persiapan rokade juga. Setelah putih rokade, hitam pun juga rokade. Di sini, menteri ke D3 juga layak dipilih untuk mengambat laju pion hitam. Sekaligus menambah tekanan terhadap pion H7. Namun seperti halnya permainan zaman romantisme, yang mana permainan sering begitu brutal, walaupun sering ada juga titik-titik lemah sekaligus jebakan. Dan di sini putih memilih mengembangkan kudanya ke D2. Lalu caras mendorong pion ke D3, buka sekak oleh gajah. Sekaligus ancaman pion terhadap pion C2. Setelah raja putih menghindar ke H1, pion hitam pukul pion C2 dengan tembok tekan menteri. Bagi yang ingin bermain tenang, solid serta posisional, menteri pukul balik pion C2, sekaligus menekan gajah, dan menambah tekanan terhadap pion H7 juga alternatif menarik. Namun Samloid memilih mengorbankan gajahnya untuk memukul pion H7, sekak. Dengan ide bila pengorbanan diterima, maka menteri pukul pion C2 akan terjadi garpuan terhadap raja dan gajah hitam. Dan setelah raja pukul gajah H7, menteri pukul pion C2, sekak. Garpuan terhadap raja dan gajah. Menteri G6, menteri pukul gajah C5. Hingga di sini setelah pertarungan brutal, tampak nilai materi kedua pemain sama. Namun untuk sementara, hitam kalah perkembangan, dan buahnya banyak yang pasif. Lalu hitam melanjutkan permainan dengan mengembangkan kuda ke A6, agar bisa menekan menteri putih. Tentu benteng hitam di F8 ini, bukan makan siang yang gratis. Sebab bila menteri memukul benteng F8, maka gajah hitam akan ke H3. Ancaman skagmat dengan menteri pukul pion G2, dan ancaman benteng terhadap menteri F8. Posisi hitam lebih nyaman. Dalam permainan aslinya, Sam Lloyd menggeser menteri ke B5. Lalu kuda hitam meloncat ke C7. Reposisi ke petak yang lebih strategis sekali kesemenakan menteri. Dan menteri putih menghindar ke C4, balik menekan kuda. Menteri B6 melindungi kuda sekali kesemenakan pion B2. Di sini, menambah tekanan disabraja dengan kuda ke G5 skag, juga alternatif yang logis untuk menggarbu raja dan pion F7. Namun dalam permainan aslinya, Sam memilih reposisi kuda ke H4. Dan di sini, mengamankan raja hitam ke G8, tentu akan menghindarkan raja hitam ini dari petak yang panas, serta bisa menambah bala bantuan terhadap pion F7. Namun Charles memilih mendorong pion ke A5. Dengan ide bisa mengembangkan benteng lewat petak A6. Kuda D F3, untuk mengincar petak G5. Benteng A6. Sebuah pengembangan benteng sekaligus agar bisa memperkuat kelemahan sayap raja dengan montrol petak H6. Kuda E5. Menambah tekanan terhadap pion F7. Tampak di papan pertarungan begitu brutal, dan putih terlihat menekan diagonal C4 G8, utamanya petak F7. Dan mengingat adanya gajah petak terang hitam yang belum berkembang, mengembangkan gajah ke E6 perlu diambil hitam. Sekaligus menekan menteri putih, serta memperkuat pion F7. Namun di sini, Charles memilih mendorong pion ke F6, sekaligus menekan kuda di E5. Posisi hitam sebenarnya sudah tertekan. Maka dari itu, reposisi kuda H ke G6, untuk menekan benteng, sekaligus mempersiapkan menggeser menteri ke H4, adalah langkah kuat yang bisa dipilih. Namun Sam memilih bermain cantik dengan mendorong benteng ke F3. Tentu kuda putih di E5 ini, masih kebal terhadap pion, karena adanya pin benteng terhadap benteng. Maka dari itu, Charles mengambil keuntungan pion di B2 dengan menteri, sekaligus tekan benteng A1. Dan benteng putih mengamankan diri ke E1. Di tengah pertarungan sengit dan brutal tadi, sebenarnya terjadi keseimbangan posisi, walau suasana di papan juga masih penuh komplikasi. Dan di sini, menggeser benteng ke E8, untuk mengepen kuda dan benteng, akan membuat hitam bisa tetap menyeimbangkan posisi, yang mungkin berlanjut dengan menteri D3 skak, raja G8, menteri C4 skak, yang bisa berujung throw. Namun dalam permanaan aslinya, pion hitam maju ke F5, yang membuat peta H3 jadi lemah. Karena pion ini, menghalangi kontrol gajah terhadap peta H3. Dan dengan jeniusnya, saya mengetahui ini, dan langsung menggeser benteng ke H3. Posisi hitam sendiri sudah cukup lemah, dan kita lihat di sini, ada ancaman skakmat dengan kuda ke G6. Maka dari itu, menggeser benteng ke H6, bisa diambil hitam, untuk menanggal skakmat dari benteng putih. Paling nggak perlawanan hitam masih lumayan. Namun dalam permanaan aslinya, Charles melangkah pion F4. Dengan ide gajah menekan benteng H3. Namun sebenarnya, langkah ini juga membuat hitam sangat lemah. Sehingga terjadi komposisi problem tiga langkah skakmat. Sekarang waktunya, para pecinta catur menampak langkah putih terbaik, dan terindah, yang juga menjadi pilihan Samloid dalam sebuah permainan kuno ini. Oke, bagi yang sudah menemukan jawaban, mari kita cocokkan. Di sini, Samloid melancarkan manuver indah dengan mengorbankan menteri ke E6. Dan hitam pun menyerah. Bagi yang ingin analisa lebih lanjut, bisa tetap di sini. Tujuan langkah menteri putih ini sendiri, adalah untuk mengamankan peta H6 dari kontrol benteng. Serta peta H3 dari kontrol gajah hitam. Bila hitam berusaha melanjutkan permainan dengan benteng ke F6, langkah kuda putih lajur H ke G6, taktik buka skak, akan terjadi skakmat. Dan bila benteng pukul menteri E6, kuda putih di lajur H bisa meloncat ke G6. Taktik buka skak dengan tujuan memberi kesempatan benteng melancarkan skak, sekaligus mengamankan peta H6 dari pantauan benteng hitam. Setelah raja ke G8, benteng H8 skakmat. Dan bila gajah pukul menteri E6, kuda putih bisa meluncur ke F5 skak, sekaligus mengamankan benteng dari gajah. Setelah raja ke G8, kuda E7 skakmat. Alternatif lain, kuda pukul menteri E6, disini kuda putih di lajur H bisa melanjutkan dengan menuju ke F5 skak, lalu ke E7, atau meloncat ke G6 skak. Setelah raja ke G8, benteng H8 skakmat. Demikianlah para pecinta satur, permainan menarik dari Samuel Lloyd saat menghadapi Charles Cutwell Moray pada permainan Casual Correspondent tahun 1853, yang mana sebagaimana permainan di era romantisme dipenuhi komunikasi dan langkah-langkah indah, yang membuat permainan yang enak disimak dan dianalisa lebih detail sebagai ajang melatih kemampuan taktik. Seperti biasa, saya berharap video ini bisa bermanfaat bagi para pecinta satur semuanya. Dan kita akan bertemu lagi dalam video ulasan satur yang menarik lainnya. Sampai jumpa.